Sapa dua jurnalis Kompas TV, Dania Raisti di Semarang, Jawa Tengah dan Rifai Handoko di Gerobokan, Jawa Tengah. Kita ke Semarang terlebih dahulu. Dania, selamat siang. Jadi wilayah mana saja yang sudah surut dan wilayah mana yang masih terendam banjir, Dania, di Semarang? Selamat siang, Merti dan juga saudara. Setelah digeliur hujan beberapa hari terakhir, di banjir di Kota Semarang, di beberapa titik ini, memang sudah ada yang mulai surut, sudah mulai kering, namun di beberapa titik lainnya juga memang masih ada genangan yang cukup tinggi. Untuk beberapa titik yang sudah mengalami surut, sudah mulai surut, ini ada di lokasi pemukiman Lobosari dan juga Mukti Harjo di Kecamatan Pendurungan. Sedangkan untuk wilayah yang masih tergenang air dengan ketinggian sekitar 35 cm ini, berada di kawasan Kaligawe seperti yang di mana saat ini saya melaporkan dan terlihat di belakang saya saat ini masih ada genangan air yang masih cukup tinggi, sehingga memang menutup akses jalan untuk ke arah demak, sehingga jalan yang tergenang ini hanya bisa dilalui oleh masyarakat sekitar dan belum bisa dilewati dengan kendaraan berat. Dania, meski di sejumlah titik mulai surut, bagaimana pantauan Anda terhadap kondisi pengungsian, warga yang terdampak mengungsi ke mana daninya? Ya, merci dan juga saudara, untuk warga yang mengungsi, memang di hari ini, di siang ini memang sudah tidak ada warga yang mengungsi, namun untuk dapur umum, masih aktif untuk menyediakan kebutuhan makan warga sehari-hari, yakni dengan setiap harinya menyediakan 6.000 porsi makan untuk 5 kelurahan, yakni kelurahan Tambak Rejo, Kaligawe, Selaw Besar, Siwalan, dan juga Pandian Lampet. Dan untuk warga, memang warga sudah tidak ada yang mengungsi, karena beberapa rumah di Kaligawe ini sudah tidak ada genangan air, sehingga memang sebagian warga sudah membersihkan, sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka yang memang tadinya terdampak banjir. Begitu, merci. Ya, banjir sudah surut, lantas apa lagi yang dibutuhkan oleh para korban banjir ini, Dania? Ya, untuk hal-hal yang masih dibutuhkan warga sekitar, memang tentu terkait bahan pokok, seperti makan, kemudian untuk alat tidur, memang masih ada beberapa warga yang terkendala, sehingga masih membutuhkan hal tersebut. Meski memang banjir sudah mulai surut, pemerintah mengimbau kepada masyarakat bahwa tetap berhati-hati, tetap bersyarga bahwa beberapa hari ke depan memang masih memungkinkan untuk turun hujan dengan intensitas tinggi. Begitu, Mer. Ya, dari Semarang kita bergeser ke gerobokan, yang juga dilanda banjir, kita sudah terhubung dengan Rifai. Rifai, bagaimana dengan ketinggian banjir di sana hingga saat ini, Rifai? Ya, selamat siang, Mer.ri dan saudara, dapat kami laporkan bahwa saat ini perkembangan terkini terkait banjir di Kabupaten Gerobokan, genangan banjir saat ini sudah mulai surut. Sebagai perbandingan bahwa di depan halaman Kabupaten Gerobokan, pada awal genangan mencapai 70 hingga 80 cm, namun untuk saat ini, di hari minggu siang ini, seperti yang Anda lihat di belakang saya, bahwa genangan saat ini hanya tinggal sekitar antara 5 hingga 10 cm. Namun begitu, ada di beberapa wilayah di lokasi yang terparah, seperti di Kecamatan Beranti, Kecamatan Peropaten, dan beberapa wilayah di Kecamatan Peropaten di kota ini, memang genangan masih mencapai antara 70 cm. Begitu, terima kasih. Rifai, lantas bagaimana dengan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah? Selain mengungsikan warga terkait dengan banjir ini, banjir makin meluas, seperti apa penanganan yang dilakukan? Ya, merci dan saudara, bahwa memang pemerintah Kabupaten Gerobokan, melalui dinas sosial, BBBD, PMI, maupun stakeholder yang lain, memang masih menitibratkan atau memfokuskan pada penanganan masyarakat dan warga yang masih terdampak kenangan banjir, seperti untuk menyiapkan atau menitribuskan logistik kebutuhan bahan pokok ataupun makanan siap tadi, itu tetap masih sampai sekarang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gerobokan. Begitu, merci. Banjir di Gerobokan meluas, 113 desa terdampak. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rifai Handoko, yang melaporkan langsung dari Gerobokan, dan sebelumnya Dania Raisti yang melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.